Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Halo you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja Asal always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue mau ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan yang terekam di pantulan cermin Dan kita udah sampai ke part 4 So buat kalian yang belum menonton part-part sebelumnya Gue saranin kalian buat tonton dulu Linknya ada di bawah So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro So video yang pertama kali kita bahas hari ini Berasal dari seorang ghost hunter dari channel Shadowhunters UK TV Suatu hari, Do itu coba buat collab bareng ghost hunter-ghost hunter lain Dan eksplor ke sebuah rumah tua yang terkenal angker di Inggris Rumah itu udah kosong lama Tapi masih terawat dan kondisinya masih bagus banget Bahkan disitu masih ada kamera CCTV yang terpasang di ruangan-ruangan yang ada di rumah itu Dan ghost hunter bernama Amy dari channel Shadowhunters UK TV ini Iseng-iseng buat ngaca di salah satu meja rias yang ada di kamar itu Do itu sama sekali gak ngerasa ada yang aneh malam itu Tapi teman ghost hunter lainnya yang berada di ruang monitor CCTV Gak sengaja ngeliat ada yang aneh sama wajah Amy Pas Doi lagi bercermin malam itu Perhatikan baik-baik Pas Doi ngaca dan ngeliat wajahnya Tiba-tiba mulutnya tuh bisa terbuka lebar Sampai pada tahap dimana itu mustahil untuk dilakukan manusia normal Gak mungkin ada orang yang bisa ngebuka mulutnya selebar itu Padahal seperti yang gue bilang tadi ya Pas Amy ngaca di cermin meja rias itu Doi sama sekali ngerasa gak ada yang aneh Doi ngeliat wajahnya tuh normal-normal aja Tapi di rekaman kamera CCTV ini Kok bisa gitu? Apakah ini cuman glitch di kamera CCTV? Tapi kalo ini glitch kok cuman ada di satu spot aja Dan momennya itu kok bisa pas banget pas Amy ini lagi ngeca Menurut gue cukup sulit untuk diterima ya Kalo misalkan alasan keanehan di video yang tadi itu adalah glitch dari kamera CCTV Atau jangan-jangan emang bener Kalo sosok penunggu rumah angker itu Lagi coba buat ngerjain Amy dan nunjukin eksistensinya Seorang tiktokers bernama Alex Mengaku sering mengalami fenomena sleepwalking sejak Doi kecil Jadi kalo pas tidur Doi tuh sama sekali gak sadar kalo kebangun dan jalan sendiri gitu guys Tapi suatu hari pas Doi bangun pagi Tiba-tiba Doi tuh ngeliat pintu rumahnya kebuka Otomatis Doi langsung ngeliat rekaman kamera CCTV yang ada di rumahnya Dia liat malam itu Doi tuh lagi tidur sambil jalan seperti biasa Tapi ada kejadian aneh lain yang ikut terekam di videonya Perhatikan baik-baik Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 tanpa alasan yang jelas ngeluarin suara-suara mumbling atau gumaman yang gak jelas gitu guys dan pas Alex ini coba buat ngeliat lagi ke arah jendela yang tadi tiba-tiba ada sosok lain yang ikut terekam di kamera perhatikan baik-baik perhatikan baik-baik selamat menikmati kelihatan gak penampakan di video yang barusan gak kelihatan oke, gue kasih lihat sekali lagi videonya selamat menikmati selamat menikmati buat ngetes kejelan mata dari viewers gue otomatis karena abis jatuh yang menikmati selamat menikmati yang menikmati yang menikmati dan mulutnya terbuka lebar oleh sebuah keluarga yang sedang merayakan ulang tahun anak laki-lakinya dan sang ibu sedang menyiapkan kue yang udah dihiasin lilin untuk ditiup sama anak laki-lakinya nanti anak itu juga ditemenin sama dua saudara perempuannya sedangkan bapaknya itu lagi fokus buat ngefotoin momen-momen itu tapi pas mereka cetak fotonya karena sebenernya foto ini udah lama ya guys foto ini diambil masih pake kamera film tiba-tiba ada sosok lain yang ikut terjepret di foto itu di pantulan cermin ada sosok bocah laki-laki lain yang ikut ngeliatin ke arah tiga anak itu tapi kalian bisa liat ya mukanya tuh pucat banget dan matanya hitam selain itu di foto itu warnanya tuh kayak desaturate ya kayak semi-semi monochrome gitu semua anggota keluarga itu beneran bingung karena sama sekali gak tau itu siapa gak ada orang lain lagi di rumah itu selain mereka malam itu dan pas diingat-ingat lagi ibu itu ngerasa mungkin aja sosok anak kecil itu adalah kakak dari anak laki-laki yang sedang berulang tahun ini karena si ibu itu dulu sempat mengalami keguguran sebelum melahirkan anak laki-laki itu jadi mungkin aja yang ada di foto itu adalah sosok kakaknya yang mungkin sekarang selisih umurnya sekitar 1 atau 2 tahun lebih tua dibanding anak laki-laki itu video yang terakhir ini aneh banget so ada seorang pengguna reddin yang cerita kalau tiba-tiba suatu malam doi itu kebangun karena ngerasa ada seberkas cahaya yang bersumber dari dalam kamar tidurnya padahal doi itu yakin banget kalau semua lampu yang ada di kamarnya udah dimatiin anyway doi itu cek sekeliling kamarnya tapi sama sekali gak ada sumber cahaya doi juga lihat lampu yang ada di meja kerjanya ternyata lampu itu nyala tapi bukan lampu yang ada di meja guys melainkan pantulan lampu itu yang ada di cermin lemari pakaian doi langsung nyalain kamera handphone-nya dan mulai merekam gue pengen kalian perhatikan video yang ini baik-baik lampu yang ada di atas meja itu mati tapi pas doi lihat kepantulan lampu itu yang ada di cermin lemari pakaian itu nyala guys banyak orang yang gak percaya sama video ini pas video ini dipost di reddit dan banyak yang mikir mungkin aja itu adalah sebuah pintu yang mengarahkan ke ruangan lain yang susunan furniturnya itu identik jadi lampu yang ada di video itu itu adalah dua lampu yang berbeda guys satunya mati dan satunya nyala yang dihubungkan sama pintu connecting room tapi pengguna reddit ini juga ngepost lagi sebuah foto dimana doi ngasih lihat kalau di ruangan kamarnya itu sama sekali gak ada connecting room dan banyak orang juga yang coba buat ngetes keaslian video itu dengan coba buat diterangin tapi mereka malah salvok sama sesuatu yang ada di bawah meja katanya disitu mereka ngeliat justru kayak ada sebuah kepala yang seolah kayak sembunyi di bawah meja itu so apakah video yang tadi itu cuma hoax aja tapi jujur ya menurut gue pribadi videonya itu berasa real banget tapi gimana menurut kalian oke guys that's it video kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya bye-bye selamat menikmati terima kasih